Intro Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kiki Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huah Battle Troop Devon Ayo langsung aja ke alurnya Perasaan ini Tepat ketika Sioyen melihat ke langit, Sioyen merasakan ada orang yang menatapnya Yang membuat mata Sioyen menjadi gelap Karena dia merasakan keanehan barusan Sehingga nafas Sioyen terasa sesak Karena itu merupakan sebuah ancaman yang kuat Tatapan yang cukup kuat Sioyen mengurutkan kening dan berkumam setelah beberapa saat Sebelumnya tatapan ini tidak aneh Hanya saja jika dilihat sekilas Yang aneh dari tatapan ini adalah arah yang membingungkan Sioyen Bahkan membuat Sioyen mulai merakukan tempat ini lagi Karena tatapan ini berasal dari langit Meskipun tidak ada larangan terbang total Namun ketinggian terbangnya sangat terbatas Jadi tidak mungkin ada orang di langit Tapi setelah Sioyen memperhatikan tatapan itu Jika tatapan itu datang dari area yang diperbolehkan terbang Maka Sioyen seharusnya bisa melihatnya secara sekilas Ada pun awan di langit Dia berada di zona larangan terbang Jadi pada dasarnya mustahil untuk bersembunyi dari orang-orang di udara Namun tatapan yang dirasakan Sioyen pasti datang dari ketinggian di langit Sehingga tempat ini membuat Sioyen merasa sedikit takut Karena Sioyen merasa sosok yang menatapnya dari atas awan Merupakan keberadaan yang sangat kuat Hanya satu kemungkinan orang ini berada di keabadian para dewa Gumam Sioyen perlahan Meskipun ini bukan pertama kalinya saya melihat orang kuat di keabadian para dewa Namun Sioyen belum pernah merasakan hal seperti itu Karena rasa tertekan ini jelas bukan hanya datang dari kekuatan yang sangat kuat Tapi tatapan orang ini juga memiliki permusuhan terhadap saya Tepat ketika Sioyen sedang memikirkan masalah ini Tiba-tiba membuka matanya dan langsung berdiri lebih dulu Sehingga mengganggu pikiran Sioyen Hanya saja perasaan itu belum hilang Mungkinkah ini adalah jiwa Jimmy? Sioyen bergumam dalam hati sambil menatap Longbio Namun saat Sioyen sedang memikirkan masalah sendiri Tanpa dia sadari Mata Sioyen terlihat suram sekarang Sehingga Longbio yang melihat adegan itu tercengang Bahkan Longbio tiba-tiba berkeringat dingin Tanpa mengetahui apa kesalahannya Saudaraku, apa yang terjadi? Kata Longbio hati-hati Namun kata-kata ini benar-benar membuat Sioyen kembali sadar Baru saat itulah Sioyen mengalihkan pandangannya Kemudian tatapannya berpaling untuk melihat pegunungan Yang diselimuti kabut hitam Melihat reaksi aneh Sioyen Longbio menjadi semakin gugup karena Sioyen tidak berbicara Setelah dia berdiri Dia dengan hati-hati ingin duduk bersila lagi Longbio Sebelum Longbio bisa duduk dengan tegak Tiba-tiba Sioyen berbicara Yang membuat Longbio semakin terkejut Iya Jawab Longbio perlahan Kemudian dia dengan cepat buru-buru berdiri Anda berasa dari dunia mana? Sioyen bertanya dengan tenang seperti sebelumnya Mendengar itu Longbio sedikit tercengang Bagaimanapun masalah ini juga merupakan rahasia baginya Tapi sekarang Sioyen bertanya tentang identitasnya Yang membuat Longbio bergeringat dingin Jelas meskipun Longbio tahu Jonggu adalah masternya Namun situasinya telah berkembang besar Dan dia mengerti Jindoming dan Jonggu dengan jelas Meskipun sepertinya Sioyen juga memiliki segel budak Tapi kelihatannya Sioyen adalah tuan yang sebenarnya Oleh karena itu Longbio dipenuhi keraguan saat ini Hanya saja dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak Jika dia terlalu banyak bicara Dia hanya akan membuat kesalahan Lagipula Longbio juga telah mengamati identitas Sioyen sepanjang waktu hingga saat ini Jadi saat dihadapkan pada pertanyaan Sioyen Jelas mereka semua adalah budak dewa Tapi ada perbedaan antara tuan dan pelayan Jadi Longbio harus menjawab pertanyaan Sioyen Namun saat Longbio terdiam Sioyen juga menulis sedikit untuk melihat Longbio dengan pandangan segelingnya Saudaraku, saya berasal dari alam dewa sembilan surga Saat Longbio selesai berbicara Rasa penindasan yang kuat muncul Yang membuat Longbio segera terbatuk dua kali Sioyen mengangkat alisnya sedikit Setelah mendengar tentang alam dewa sembilan surga Dan dia mengetahui sebelumnya Dari orang-orang alam dewa kekacauan Bahwa alam dewa sembilan surga Seharusnya menjadi pemimpin dari sembilan kekuatan di dunia saat ini Tapi Sioyen tidak pernah berpikir Bahwa Longbio sebenarnya berasal dari alam dewa sembilan surga Alam dewa sembilan surga? Secara logika seharusnya alam tersebut memiliki sumber daya yang cukup Jadi mengapa Anda mengambil resiko untuk datang ke sini? Sioyen bertanya dengan serius Sebenarnya saya merasa malu untuk mengatakan Bahwa saya telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya tersinggung Jadi saya terpaksa datang ke sini Karena saya tidak punya pilihan Sebelumnya saya mencoba yang terbaik untuk meninggalkan alam dewa sembilan surga Akhirnya sampai di dunia kuno dewa iblis abadi Hanya saja saya tidak menyakai setelah memasuki dunia kuno dewa iblis abadi Saya akan menghadapi pencana seperti itu Longbio tersenyum pahit dan berkata tanpa daya Tepat ketika Sioyen mendengar ini dia langsung bertanya lagi Apakah Anda ingin kembali ke dunia Anda lagi? Kata Sioyen dengan serius Kembali, meskipun saya memiliki kesempatan bisa keluar dari dunia ini Tidak mungkin bagi saya untuk kembali Kali ini saya cukup beruntung bisa bertahan hidup hanya secara kebetulan Dan saya tidak ingin merasakan perjalanan melalui ruang antar dunia lagi Kata Longbio dengan serius Namun jika dipikir-pikir dari kata-kata Longbio Tampaknya berpindah dari alam dewa ke-9 surga Ke alam kuno dewa iblis abadi sangatlah berbahaya Hanya saja Sioyen datang ke dunia kuno dewa iblis abadi Melalui pakoda kekosongan roh Sedangkan untuk orang lainnya Sioyen juga tidak tahu Metode apa yang mereka gunakan Jadi Sioyen juga tidak mengetahui Bahaya seperti apa yang mereka hadapi Dalam perpindahan ruang tersebut Jadi Sioyen tidak bertanya apa-apa lagi Tepat ketika melihat Sioyen terdiam Longbio bertanya dengan penasaran Saudaraku Anda memiliki kekuatan yang sangat kuat Tapi apakah Anda juga kurang beruntung Sehingga Anda ditangkap mereka Dan dijadikan budak dewa oleh mereka Sepertinya Anda cukup sial Sioyen menjawab dengan santai Saudaraku bukan ketahanan dewa ini Mereka atur dengan ilusi yang sangat kuat Dan saya hampir sulit membedakan Antara kenyataan atau tidak Karena ilusi ini didasarkan pada ingatan kita Bahkan dalam ilusi ini Mereka dapat menampung banyak orang Setiap kesamaan Justru karena itulah Yang palsu dikacaukan dengan yang asli Longbio berkata dengan serius Karena setelah memasuki formasi ilusi itu Baik teman-teman maupun musuh Tidak memiliki keanehan apapun Karena pikiran mereka Masuki ilusi tersebut secara bersamaan Jadi sangat sulit untuk menemukan petunjuk Siapa yang terkuat di alam dewa sembilan surga? Jelas, Sioyen tidak tertarik Membicarakan tahanan dewa Jadi dia mengapaikan apa yang dikatakan Longbio Dan langsung mengajukan pertanyaan Tentang alam sembilan surga Karena nomor dua Di alam dewa kekacauan Pernah mengatakan Bahwa dia berasal dari alam dewa sembilan surga Bahkan dia juga mengatakan Pada pertemuan terakhir Bahwa dia ingin berkeliling dunia Untuk memburu sosok bayangan Jadi seharusnya identitasnya Tidak boleh sederhana Dia adalah dewa yang sen Tapi dia sudah jatuh Tapi sebelum saya pergi Saya juga mendengar sebuah rumor Bahwa ada seseorang Yang telah menjadi orang nomor satu Di alam dewa sembilan surga Keberadaan itulah Yang menggantikan yang sen Dan di alam dewa sembilan surga Menyebutnya Jiuyang Tiansun Menurut rumor yang beredar Orang ini adalah reinkarnasi Dewa yang sen Hanya saja Saya tidak tahu Apakah ini benar secara spesifik Karena dengan kekuatan saya saat ini Saya bahkan tidak dapat memahaminya Dengan lebih jelas Longbio masih menjawab pertanyaan Sioyen Jiuyang Tiansun Lalu apakah Anda tahu Nama aslinya Sioyen terus bertanya saat ini Karena akan lebih baik Untuk meminta informasi Lebih lanjut Sekarang apa yang nomor dua Yang dikatakan padanya Yang lainnya Di alam dewa kekacauan Semuanya hanya bisa didengar Tapi karena pengetahuannya Terlalu sedikit Banyak kata yang tidak dapat Dibedakan antara kebenaran Dan kepalsuan Sembilan yang dewa surgawi Hua Chan Jawab Longbio dengan tegas Hua Chan Gumam Sioyen perlahan Kemudian Sioyen segera mengingat Nama ini di dalam hatinya Secara diam-diam Terima kasih Karena sudah memberitahu saya Mungkin jika saya memiliki kesempatan Saya akan mengunjungi alam Dewa Sembilan Surga di masa depan Dan saya akan mengundang Anda Untuk pergi bersama saya Ketika waktunya tiba Sioyen berkata dengan suara yang dalam Namun Longbio tersenyum pahit Saat mendengar ini Bagaimanapun dia tidak ingin Kembali kesana Karena jika dibandingkan Dengan situasinya saat ini Jika dia kembali ke alam Dewa Sembilan Surga Itu hanya akan menjadi Jalan puntu baginya Setidaknya jika tidak ada Ada kesalahan di sini Dia tidak akan mati untuk saat ini Tepat ketika dua orang ini Sedang berbincang Baik Ziongko maupun Jim Doming Telah membuka mata mereka Keduanya telah memulihkan Nafas mereka Karena hanya si Siyo Yang mengalami cedera serius Jadi secara alami Pemulainya jauh lebih lambat Dari yang lainnya Tapi si Siyo juga sepertinya Menyadari situasinya saat ini Jadi setelah dia Memperhatikan dan pulih Meskipun lukanya Belum juga pulih sepenuhnya Si Siyo juga telah membuka matanya Ayo pergi Tanpa berbicara omong kosong lagi Ziongko juga berhenti bertanya pada Longbio Bagaimanapun masalah ini Dianggap sebagai rahasia Jika seseorang menanyakan pertanyaan yang sama Kepada Ziongko Maka orang yang menanyakan pertanyaan itu Mungkin sudah mati sekarang Lagipula siapapun yang mengungkapkan situasi apapun Di dunia mereka sendiri Itu semua sudah merupakan pelanggaran Keyakinan mereka sendiri Jadi apapun yang terjadi Semua orang harus melindungi dunia mereka sendiri Sebagai permisnya Empat orang ditambah Ziongko Totalnya ada lima orang Setelah jodoh sebentar Itu berubah menjadi lima pelangi panjang Dan langsung menuju kaput hitam Di depan mereka Setelah Ziongko dan keempat sosok lainnya Menghilang di dalam kaput hitam Dimana tepat mereka berada sebelumnya Sesosok muncul dari udara tipis Namun tatapannya seperti obor dan penuh kebencian Dia terus menerus ke dalam kaput hitam Dimana Ziongko dan yang lainnya menghilang Namun jika Ziongko bisa melihat wajah ini Dia pasti familiar dengannya Karena sosok tersebut tak lain adalah jiwa Jimmy Yang telah hilang Selama periode waktu ini Oke deh kakak Sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat Dan dilancarkan rezekinya Amin 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 Amin